Klub-klub Liga 1 jor-joran membeli pemain terbaik untuk mengarungi Liga Baku Hantam 2019. Setiap pemain terbaik pastinya didapatkan dengan harga yang tidak murah. Nah, siapa nih yang tahu siapa pemain dengan nilai jual termahal di Liga 1 2019 kali ini? Hmm, yang pasti jawabannya bukan dia. Nah, langsung saja berikut adalah pemain termahal di Liga Indonesia 2019 versi Transfer Market. Terima kasih telah menonton! Berawan Uri adalah pemain asing dari Bali United. Pemain yang tercatat berkebangsaan Irak ini bergabung dengan Bali United pada tahun 2018 lalu. Gelandang tengah andalan Bali United ini memiliki harga jual tertinggi di Liga 1 2019 kali ini. Tercatat harga jual berawan Uri ini di kisaran 585 ribu ponsterling atau senilai dengan 10,5 miliar rupiah. Jaime adalah pemain yang sebelumnya membela Persija Jakarta di musim lalu. Ia bergabung dengan Madura United pada awal 2019 ini. Untuk menggunakan jasa Jaimerson, tentunya Madura United harus mengeluarkan dana yang luar biasa besar. Pasalnya jika melihat harga jual pasar dari Jaime ini sudah menembus 540 ribu ponsterling atau setara dengan 9,7 miliar rupiah. Ezekiel Endoasel Persib, Bandung Ezekiel atau yang sering disapa Ezekiel ini didatangkan maung Bandung untuk mengisi slot pemain asing sekaligus mengisi peran striker di kubu Persib pada tahun 2017 lalu. Menyerang haus gol asal cat ini memiliki nilai pasar yang cukup besar. Dilansir dari Transfer Market, Ezekiel Alliando punya nilai pasar sebesar 495 ribu ponsterling atau sekitar 8,9 miliar rupiah. Rafael Silva Barito Putra Rafael Silva Penyerang sayap Barito Putra ini didatangkan Barito pada tahun 2019 ini. Penyerang sayap asal Brazil ini tercatat memiliki nilai jual pasar yang cukup fantastis, yaitu senilai dengan 450 ribu ponsterling atau jika dirupiahkan adalah sekitar 8 miliar rupiah. Anderson Sales Bayangkara FC Anderson Sales adalah seorang center back asal Brazil yang didatangkan oleh klub baru yang tiba-tiba juara. Anderson Sales ini memiliki nilai jual pasar sebesar 405 ribu ponsterling atau setara dengan 7,5 miliar rupiah. Nilai pasar ini cukup besar untuk klub yang terbilang baru seperti Bayangkara FC. Namun, karena mungkin tim polisi ini adalah sultan jadi ya, mengeluarkan duit banyak buat beli pemain mahal bukan hal yang sulit. Makan Konate Arema FC Makan Konate Gelandang serang yang didatangkan oleh Arema FC dari Sriwijaya FC pada musim 2018 lalu. Pembelian ini mungkin adalah salah satu pembelian tersukses dari Arema FC, karena dengan hadirnya Makan Konate, lini serang Arema jadi terlihat lebih menakutkan. Tentu, kualitas seorang Makan Konate di Liga Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Itu juga terbukti dari catatan nilai pasar Makan Konate yang sebesar 405 ribu ponsterling atau setara dengan 7,2 miliar rupiah. Stefano Lilipali, Bali United Kedatangan Stefano Lilipali ke Bali United pada 2017 lalu menjadi transfer terheboh pada masanya. Menurut transfer market, Bali United harus menembus Lilipali dari SG Cambur dengan fee 15 miliar rupiah, dan kini nilai jual Lilipali meningkat jadi 7,2 miliar rupiah dari yang sebelumnya hanya 7 miliar rupiah. Melvin Place, Bali United Lagi-lagi pemain Bali United masuk dalam daftar pemain termahal. Ya, itu tidak diragukan lagi karena Bali United adalah salah satu klub sultan di Indonesia, dan Bali United juga adalah klub Asia Tenggara pertama yang melepas sahamnya ke publik. Ini jelas membuktikan bahwa klub yang sering kita sebut sebagai siluman ini adalah klub terbaik dan paling profesional di antara klub lainnya. Oke lanjut ke pembahasan, Melvin Place adalah seorang penyerang Bali United yang memiliki nilai jual pasar 360 ribu pound sterling atau sekitar 7 miliar rupiah. Wiljan Pluim, PSM Makassar Wiljan Pluim, pengatur serangan asal Belanda yang dimiliki oleh PSM Makassar ini sudah tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Didatangkan pada 2016, Pluim langsung membuktikan kualitasnya dalam mengolah si kulit bundar. Bahkan tak jarang di setiap bursa transfer Liga 1, pasti nama Pluim dikaitkan dengan klub-klub besar di Indonesia. Pluim sendiri punya nilai pasar sebesar 360 ribu pound sterling atau setara 7 miliar rupiah. Bruno Matos, Persija Jakarta Bruno Matos, gelandang Persija Jakarta asal Brazil yang memiliki kualitas luar biasa. Persija mendatakan Bruno Matos untuk menambah kekuatan di lini tengah yang ditinggal oleh Renan Silva. Bruno Matos sendiri memiliki nilai pasar sebesar 360 ribu pound sterling atau senilai dengan 7 miliar rupiah. Nah itulah pemain-pemain dengan nilai pasar termahal di Liga 1 2019. Terima kasih telah menonton!